Pendekar Bloon Jelit 3. Siapa diriku? Pemuda yang kehilangan pikirannya itu memang kasihan sekali. Ia tidur, bangun dan mendapatkan dirinya dalam keadaan yang serba aneh. Berada dalam sebuah guha yang tak diketahui namanya, mencekal kerangka pedang dan berteman dengan seorang mayat yang berlumuran darah dan punggungnya berhias pedang lalu muncul dua orang muda-mudi. Si pemudi menubruk tubuh mayat itu dan si pemuda terus loncat menyerang dia. Pemuda Bloon itu masih terlongong-longong tetapi ketika sinar ujung pedang memancar menyilaukan matanya, tiba-tiba ia menyadari kalau dirinya terancam maut. Walaupun pikirannya hampa, tetapi ia masih mempunyai naluri. Naluri sebagai manusia yang akan berusaha menyelamatkan diri apabila terancam bahaya. Cepat ia gerakan kerangka pedang untuk menangkis seraya loncat menghindar ke samping. Tering, ujung pedang si Raja Wali Meco Biru tersiak dan pemuda yang hendak dibunuhnya itu pun dapat meloloskan diri. Ho, kiranya engkau hebat juga seru si Raja Wali Meco Biru seraya berputar tubuh menghadaj ke arah pemuda Bloon itu. Aku tidak membunuh orang itu teriak pemuda Bloon itu. Karena tangkisan kerangka pedang tadi dapat menyiakan ujung pedangnya, si Raja Wali Meco Biru terkejut. Diam-diam ia menduga kalau pemuda itu tentu hebat ilmu silatnya. Maka ia hentikan serangannya dan hendak menyelidiki dulu siapakah pemuda pembunuh suhunya itu. Siapa engkau bentaknya? Aku? Entah, aku sendiri tak tahu. Tanda petik. Jangan gila-gilaan, katakan namamu bentak si Raja Wali Meco Biru makin geram. Nama? Aku sendiri tak tahu siapa namaku apa engkau gila? Tidak, eh, ya titik eh, apakah maksudnya gila? Walaupun mendongkol tetapi si Raja Wali Meco Biru terpaksa menerangkan, gila ialah pikiran Fatidakwaras. Oh koma desus pemuda bloon, apakah kalau orang tak tahu namanya sendiri itu juga orang gila? Ya, gila yang paling gila. Oh, kalau begitu aku ini tentu gila, teriak pemuda bloon itu. Hektometer, kalau engkau tetap hendak mempermainkan aku, tentu kupotong lehermu si Raja Wali Meco Biru deliki meta. Idih, pemuda bloon itu mendesih seram, jangan memandang aku begitu rupai. Engkau takut. Mengapa matamu biru, seperti, seperti apa? Seperti-seperti, eh mengapa aku tak ingat seperti apa, aku sendiri tak tahu. Tutup mulutmu bentak si Raja Wali Meco Biru, siapa nama suhumu tanda tanya. Suhu? Apa suhu itu kembali pemuda bloon itu mengerut dayi. Suhu ialah guru yang mengajarkan engkau ilmu silat. Oh, desus pemuda bloon, eh, ilmu silat. Tetapi aku tak mengerti ilmu silat. Apakah ilmu silat? Hampir meledak perut si Raja Wali Meco Biru karena mendengar rocehan si bloon yang kegila-gilaan itu. Namun karena ia perlu mengetahui nama perguruannya agar kelak dapat meminta pertanggungan jawab kepada ketua perguruannya itu, terpaksa ia tahankan kemarahannya. Tadi aku menusukmu dan engkau dapat menangkis lalu menghindar. Gerakanmu itu disebut ilmu silat, ilmu untuk bela diri, pun untuk berkelahi. Bukankah engkau pandai ilmu silat? Ha, 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 ha. Tiba-tiba bloon tertawa gelak-gelak, kalau gerakan begitu disebut ilmu silat, aku memang bisa. Tetapi gerakanku tadi hanya untuk menyingkir dari ujung pedangmu. Aku tak mengerti kalau gerakan itu disebut ilmu silat. Jangan ngoceh, lekas katakan siapa suhumu entah, aku tak punya suhu. Eh, bung, engkau ini orang atau setan tiba-tiba si darah walet kuning menghampiri dan mendamprat. Entahlah. Aku sendiri juga bingung. Sungguh mati, aku memang tak tahu apa-apa. Pikiranku kosong melompong. Mengapa engkau membunuh suhu kutukasi walet kuning pula? Aduh, ampun nona, si bloon mengelus dada, aku benar-benar tak membunuh suhumu. Aku sendiri tak mengerti mengapa aku berada di sini. Dari mana engkau sebelumnya? Eh, koma si bloon garuk-garuk kepala, ya. Benar dari mana saja aku sebelum berada di sini, ah. Selaka, mengapa aku tak ingat apa-apa lagi titik? Kalau bukan engkau yang membunuh, mengapa kerangka pedang itu berada dalam tangan dan pedangnya tertancap di punggung suhuku desak walet kuning? Hai, sekarang aku tahu namaku bukan jawab pertanyaan tetapi bloon itu malah berteriak semaunya sendiri. Siapa serudara itu yang tanpa disadari ikut terhanyut dalam gelombang kebloonan? Wan Ong Kiam. Walet kuning terkejut, hampir tertawa tetapi cepat menyengir, Jangan gila-gilaan. Engkau tahu apa artinya Wan Ong Kiam itu? Pemuda bloon gelengkan kepala. Wan Ong itu artinya penasaran dan Kiam itu pedang. Apakah maksudmu memakai nama itu? Entahlah aku tak tahu. Aku menemukan Wan Ong Kiam dan nama itu terus kupakai. Aku tak peduli apa artinya. Pedang penasaran atau pedang huntung, itu buan soal. Engkau boleh panggil begitu atau kalau keberatan, panggil saja Wan Ong atau Ong Kiam atau apa saja yang engkau senangi. Si darah tak mau melayani ocahan pemuda bloon yang makin tak keruan itulah menuding dan membentaknya dengan marah. Engkau pembunuh suhu. Belum nona itu menyelesaikan kata-kata, pemuda bloon sudah menukas, tidak tanda seru. Bangsat, serahkan jiwamu tiba-tiba si Raja Wali Metubiru loncat menyerangnya lagi. Selama sumuainya sedang bicara dengan pemuda bloon, dia menghampiri dan memeriksa mayat suhunya. Ketika memeriksa tanaman mustika liong si jauh telah lenyap, ia makin terkejut tepat pada, saat itu ia mendengar pemuda bloon mengatakan bernama Wan Ong Kiam. Padahal ia pun membaca tulisan pada pedang yang menancap di punggung suhunya itu berbunyuan Ong Kiam. Ya, jelaslah kalau pemuda bloon itu yang membunuh suhunya maka cepat ia loncat menyerangnya. Karena ketakutan pemuda bloon itu loncat ke samping, maksudnya hendak menghindar. Tetapi entah bagaimana gerak loncatannya itu sedemikian pesat sehingga ia tak dapat menguasai diri dan membentur karang, duk. Aduh koma ia jatuh terduduk, menjerit kesakitan seraya. Mendekap dahinya yang berdarah. Ia heran mengapa tubuhnya terasa ringan sekalilah hendak lompat ke samping selangkah dua langkah, mengapa tahu-tahu tubuhnya melayang empat lima langkah sehingga membentur dinding guha. Tengah dia masih terlongong keheranan, tiba-tiba Raja Wali Metubiru kembali. Menyerangnya bangsat, engkau membunuh suhuku karena hendak mencuri rumput mustika liong sijau. Saat itu pemuda bloon masih berjongkok duduk ketika ujung pedang Raja Wali Metubiru menyerang, ia tak sempat menghindar lagi. Cepat ia mengangkat kerangka pedang untuk menangkis. Kreek, wah titik karena kali ini Raja Wali Metubiru menyerang dengan sekuat tenaga, kerangka pedang pemuda bloon terdampar ke belakang dan orangnya pun jatuh terjerembab ke belakang juga. Apabila seorang sedang duduk berjongkok lalu tiba-tiba didorong ke belakang, dia tentu jatuh terjerembab. Jatuh dengan kepala rubuh ke bawah tetapi kaki menjulang ke atas. Demikian pula dengan pemuda bloon itu. Karena dihantam pedang sekuat-kuatnya oleh Raja Wali Metubiru, pemuda bloon itu pun terpelanting, kepalanya rubuh ke belakang tetapi kedua kakinya menjulang ke atas. Plak titik secara tak disengaja, kedua kakinya tepat menghantam perut Raja Wali Metubiru itu terlemparlah tubuh Raja Wali Metubiru dan sampai beberapa meter jauhnya. Duk, kepalanya terbentur dinding karang dan terus terkulai jatuh tak sadarkan diri. Suko si darah walet kuning menjeret kaget dan loncat menghampiri. Ternyata belakang kepala sukonya berdarah dan tulang punggungnya patah sukonya pingsan. Walet kuning diam-diam terkejut. Sukonya memiliki ilmu luekang yang tinggi. Serangan yang dilancarkan tadi pun menggunakan jurus istimewa dari perguruannya. Tetapi hanya dalam satu gebrak saja, sukonya dapat ditendang mencelak begitu rupa sehingga tak ingat diri. Ah, pemuda pembunuh itu tentu seorang yang hebat ilmu kepandainya. Tetapi pada lain kejap, si darah walet kuning mengeretek gigi. Sukonya telah dibunuh, kini sukonya pun dirubuhkan. Tak peduli musuh bagaimana saktinya, ia harus melakukan pembalasan. Serentak darah itu melonjak bangun, mencabut pedang dan menghampiri ke tempat pemuda bloon yang masih duduk numperah di tanah. Wajah darah walet kuning yang cerah, saat itu tampak memberingas seperti macan betina yang kehilangan anak. Pemuda bloon itu terbeliak, serunya, hai, nona, engkau. Titik engkau hendak, mengapa? Mencincang tubuhmu, bangsat teriak nona itu dengan metu berapi-api, engkau membunuh suhuku melukai sukuku dan mencuri bunga rumput liong si jauh yang berumur seribu tahun. Berhenti pemuda bloon itu memekik keras ketika melihat si darah hendak menyerangnya, nanti dulu. Kalau engkau hendak membunuh aku tunggu dulu aku bicara. Jika memang aku bersalah, bunuh sajalah. Tetapi kalau tidak, engkau tak boleh main bunuh. Apalagi engkau seorang anak perempuan. Ngaco bentak walet kuning, lekas bilang mengapa engkau menuduh aku membunuh suhumu. Tanganmu berlumuran darah, engkau mencekal kerangka pedang yang sudah kosong, pedangnya tertancap di punggung suhu. Anak kecil pun tentu akan mengatakan kalau engkau yang membunuhnya. Kalau bukan engkau, habis siapa bukankah di sini tiada lain orang lagi kecuali engkau? Benar, benar, apa yang engkau katakan itu memang benar, seru pemuda bloon, tetapi aku pun benar-benar tak membunuh, tak mencuri rumput itu. Choha pikirkan. Mengapa aku harus membunuh suhumu, aku tak kenal siapa dia. Dan aku pun tak mencuri rumput itu. Bahkan melihat bagaiman semacamnya rumput itu pun aku belum tahu. Bagaimana engkau menuduh aku mencurinya. Bloon yang pintar bersilat lidah atau tukang bersilat lidah yang bloon, engkau ini hai si darah deliki meta, seribu kata-kata. Eh, tunggu dulu nona, tiba-tiba anak muda itu berseru, engkau bilang bloon, apakah bloon itu? Bloon ialah manusia seperti engkau tolol, tidak tolol sesungguhnya. Bodoh, tidak bodoh sesungguhnya. Gila, tidak. Waras pun buka jelasnya manusia yang serba setengah. Setengah tolol, setengah goblok, setengah gila, setengah waras. Oh, kalau begitu aku ini manusia setengah kata pemuda itu, hai, benar, benar. Aku memang bloon ini. Kalau tidak, masakan punya kepala tapi tak berisi otak. Punya otak tetapi macet. Punya diri tetapi tak kenal. Ya, aku memang manusia yang kehilangan diri. Tidak tahu siapa diriku ini. Jangan ngoceh tiba-tiba darah itu terus menusukan pedangnya. Tetapi karena ketakutan pemuda bloon itu menjerit keras dan menghindar samping. Diluar dugaan, jeritan pemuda bloon itu menghamburkan tenaga yang hebat dan kemandangnya pun lebih dasyat dari hari mau mengaun. Si darah walet kuning terkejut sekali sehingga tusukannya pun sampai mencong ke samping. Tetapi pemuda itu sendiri pun kaget. Ia terlongong-longong heran mengapa tiba-tiba ia memiliki nada suara yang sedemikian dasyatnya. Tunggu teriaknya pula ketika melihat si walet kuning hendak menyerang lagi. Aku belum habis bicara, mengapa engkau sudah hendak membunuh aku? Si darah walet kuning tertegun. Diam-diam ia makin menyadari bahwa pemuda yang tampaknya bloon itu sesungguhnya memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Bukti yang jelas sukonya dapat ditendang rubuh. Dan suara gemborannya tadi benar-benar hampir membuat jantungnya copot. Baiklah, ia hendak menunggu penjelasan pemuda itu baru nanti mengambil tindakan. Lekas bentaknya. Ya, ya, aku bilang, katanya, nona, aku ingin tanya kepadamu, boleh? Hektometer, dengusi darah. Apakah engkau ingat semua perjalanan hidupmu selama ini sejak kecil sampai sekarang? Walet kuning kerutkan dahi. Ada hubungan apa? Pertanyaan itu diajukan kepalanya. Namun ia ingin tahu juga, ya, sahutnya ringkas. Apakah engkau percaya bahwa seorang itu dapat kehilangan ingatannya sama sekali? Itu orang gila. Nona, apakah engkau anggap aku ini orang gila hektometer, bukan gila tetapi menggila atau pura-pura gila? Terima kasih, kata pemuda bloon, tetapi aku sebenarnya tidak pura-pura gila, hanya otakku kosong. Aku tak ingat apa-apa lagi. Bahkan diriku, namaku pun aku tak tahu. Benar, nona, hendaknya engkau mau percaya omonganku ini. Tanda petik. Walet kuning menatap pemuda itu. Seorang pemuda yang berwajah cakep sekali. Bukan memiliki tampang pembunuh dan pembohong. Tetap gerak-geriknya memang seperti anak bloon. Nona, tolonglah engkau memberitahu kepadaku. Bagaimana care atau obatnya untuk memulihkan otakku mudah? Apa? Makan otak naga. Hai benarkah? Di mana aku dapat memperoleh otak naga itu? Engkau tahu apa naga itu? Tanya walet kuning. Tidak. Naga itu ular besar yang tinggal dalam laut suka makan orang. Idih, pemuda bloon mengungkap kedua bahu karena merasa ngeri, lalu bukankah aku juga akan dimakannya kalau hendak mengambil otaknya? Tentu, sahut sinona, kalau engkau dapat mengalahkan naga itu, barulah engkau dapat mengambil otaknya. Bagaimana care membunuh naga itu terserah engkau sendiri? Jejaka bloon itu garuk-garuk kepala, tiba-tiba ia bertanya pula, tetapi benarkah otak naga itu dapat menyembuhkan otakku yang hilang? Ya. Di mana tempat naga itu laut hitam? Letaknya? Jauh sekali dari sini. Engkau terus berjalan ke timur saja. Tanya pada orang, nanti tentu sampai, kata walet kuning. Sebenarnya nona itu hanya omong sekenanya saja, la sendiri tak tahu apakah otak naga itu dapat menyembuhkan penyakit si bloon itu atau tidak. Pun ia tak tahu apakah ada laut yang bernama laut hitam. Dan kalau ada, ia pun tak tahu apakah di laut itu ada naganya. Sebenarnya ia hanya hendak mempermainkan jejaka itu saja. Terima kasih, nona, tiba-tiba walet kuning terkejut ketika pemuda woon itu terus berputar tubuh hendak angkat kaki. Hai, hendak ke mana engkau cepat walet kuning lintangkan pedang menghadang si woon. Ke laut hitam. Ngaco bentak walet kuning, engkau belum membereskan persoalan di sini. Belum mempertanggungjawabkan perbuatanmu membunuh suhu, melukai suku dan mencuri rumput mustika. Akanku pertanggungjawabkan semuanya itu tetapi aku minta tempo. Minta tempo? Ya, aku hendak mencari otak naga. Setelah otakku sembuh, baru aku akan kemari untuk memberi pertanggungan jawab kepadamu. Bohong bentak walet kuning, apa engkau kira aku ini anak kecil yang mudah engkau kelabui? Begitu engkau pergi dari sini, tak mungkin engkau akan kembali lagi. Nona, aku seorang lelaki, katanya sambil tegapkan tubuh busungkan dada dan mengangkat kepala, apa yang ku katakan tentu akan ku tepati. Berani berbuat tentu berani bertanggungjawab. Tidak bentak walet kuning lalu menusukan pedangnya ke perut pemuda bloon itu. Ih, si bloon mengerutkan perut dan ujung pedang white kuning mengenai dinding karang. Walet kuning benar-benar terkejut. Jarak ujung pedangnya dengan perut si bloon dekat sekali tetapi ia heran mengapa sedemikian gesit anak bloon itu menggerakkan perutnya. Dan karena ia menggunakan sekuat tenaga untuk menusuk, ujung pedangnya sampai masuk ke dalam dinding hingga sampai setengah bagian. Walet kuning berusaha hendak mencabutnya. Melihat itu si bloon hendak membantu. Ia ulurkan tangannya. Tetapi gerakan bloon telah salah ditafsirkan oleh walet kuning. Ia mengira pemuda iu hendak menutup lengannya. Cepat ia lepaskan pedang dan loncat ke belakang. Eh, mengapa engkasi bloon terlongong heran memandang nona itu? Tutup mulutmu bentak walet kuning seraya memukulnya. Kini karena tak membawa pedang, ia gunakan tangan kosong untuk menyerang. Tahan teriak bloon seraya menyingkir ke samping. Mengapa engkau hendak memukul aku? Tanpa pedang aku pun sanggup untuk menghancurkan kepalamu. Nanti dulu, nona, bloon berseru gopoh. Aku toh sudah mengatakan bahwa saat ini otaku hilang. Aku tak ingat apa-apa lagi. Biar ku cari otak saja dulu. Setelah otaku kembali. Baru aku datang ke sini lagi. Percayalah, nona, aku tentu pegang janji. Tidak. Engkau tentu menipu aku. Oh, nona manis koma tiba-tiba si bloon berlutut. Mengapa engkau tak mau percaya kepada keteranganku? Aku benar-benar menderita penyakit yang aneh pikiranku serasa kosong, otaku hampa. Ini sungguh, kalau engkau tak percaya titik hu, hu, tiba-tiba bloon menangis. Ia jengkel sekali karena si nona tak mau percaya omongannya kalau dia sakit otak. Karena tak dapat melampiaskan kejengkelannya, ia pun menangis. Betapapun halnya, Walet Kuning itu seorang anak perempuan. Walaupun dia marah dan benci sekali kepada pemuda yang dianggap membunuh suhunya, namun perasaannya sebagai seorang darah tetap terketuk. Untuk sementara terpaksa ia tahan kemarahannya. Hai, engkau anak laki atau anak perempuan tegurnya? Laki-laki. Mengapa menangis seperti anak perempuan? Tanda petik. Jengkel. Ya karena hatiku jengkel sekali tetapi tak tahu kepada siapa aku harus menumpahkan kejengkelanku. Daripada jengkel terhadap orang biarlah ku tumpahkan dengan jalan menangis saja. Oh, ada gunanya juga kah tangis itu? Tentu, tentu, sahut si bloon, menangis itu dapat melonggarkan dada yang sesak karena sedih jengkel, marah dan dendam. Kurang ajar tiba-tiba nona itu mendamprat terus sayunkan tangan menampar muka bloon, ternyata engkau. Pandai memberi penjelasan kepada orang. Mengapa bilang kalau ingatanmu sudah hilang? Plak, karena tak menyangka, pipi si bloon kena tertampar. Hidungnya pun mengucur darah. Tiba-tiba ia song-songkan pipinya yang sebelah, nih, tamparlah yang kanan juga. Mengapa mau tak mau si darah tertegun? Supaya imbang, jangan begap sebelah. Baik, kata walet kuning lalu ayunkan tangannya lagi. Plak. Titik. Pipi kiri pemuda itu membegap merah. Dia hanya menyeringai, tidak mengadu kesakitan. Lalu bertanya, sudah puaskah engkau sekarang? Bagaimana bisa puas kalau engkau belum mengganti jiwa suhuku yang engkau bunuh itu lengking si walet kuning? Oh, sayang, aku tak dapat memuaskan keinginanmu. Karena aku tak merasa membunuhnya. Andai kata membunuhnya, pun bukan atas kesadaran pikiranku. Soal ini ku minta waktu. Setelah otaku yang lumpuh ini sembuh, barulah nanti kita bicara lagi. Habis berkata pemuda bloon itu pun terus lanjutkan langkah lagi. Jangan main gila, bentak si walet kuning seraya menyerang dengan tehisan guiting atau gunung taisan menindi puncak. Kedua tangan fa menghantam ubun-ubun kepala pemuda itu. Pemuda bloon terpaksa menghindar dan si walet kuning pun makin menyerang gencar. Demikian keduanya segera terlibat perkelahian yang seru. Namun betapapun walet kuning berkeras hendak merubuhkan lawan tetapi si bloon tetap dapat menghindar. Nona itu diam-diam terkejut. Melihat kesaktian pemuda bloon. Tetapi pemuda itu pun juga heran sendiri. Ia merasa gerakan tubuhnya amat ringan sekali, seolah tumbuh sayap. Beberapa jurus telah berlangsung, tiba-tiba walet kuning gencarkan serangannya. Ia benar-benar penasaran kalau tak dapat merubuhkan lawan. Bahkan dalam suatu kesempatan, ia menyapu kaki si bloon dan rubuhlah pemuda itu terbanting ke tanah. Kerangka pedang yang berada di tangan kirinya terbentur dinding karang dan mencelat. Saat itu si walet kuning terus mengangkat tangan hendak menyusuli menghantam kepala si bloon. Krek, tiba-tiba kerangka pedang yang mencelat itu mengenai jalan darah jiok tihiat si kulengannya. Seketika tinju si nona yang tengah mengacung di atas itu berhenti. Dan terjadilah suatu pemandangan yang lucu. Walet kuning berdiri tegak seperti patung tangan kanannya diangkat ke atas kepala seperti hendak menghantam. Tetapi nona itu tak dapat bergerak lagi. Seperti sebuah patung. Pemuda bloon meringis kesakitan. Pantatnya menghantam karang yang keras. Sejenak kemudian ia berbangkit dan menghampiri si nona, hektometer, galak ya engkau ini. Masakan anak perempuan berani menjengal anak laki. Hayo, jegalah aku sekali lagi. Tanda petik. Lah sosongkan tubuh kehadapan darah itu. Tetapi sampai beberapa jenak tak juga nona itu menggerakkan kakinya. Ho, mengapa tak mau si bloon mengangkat muka? Oh, engkau hendak memukul? Bukankah tadi engkau sudah dua kali memberi tamparan kepadaku? Apa masih belum puas? Baik, baik, pukulah kepala. Ia songsongkan kepalanya ke muka menunggu pukulan tetapi sampai beberapa jenak, belum juga si darah memukul. Cepat ia memandangnya, lo, mengapa engkau diam saja? Bukan kepalang geram si walet kuning. Wajahnya merah padam, bedebah, jangan keliwat menghina si walet kuning. Kalau mau bunuh, bunuhlah aku. Pemuda bloon membelalakan matanya lebar-lebar. Apa? Bukankah engkau hendak memukul aku? Mengapa engkau minta aku membunuhmu? Karena jalan darah lengannya tertutup kerangka pedang, si walet kuning tak dapat berkutik. Sekalipun karena jatuh, kerangka pedang itu mencelat dan secara tak sengaja kebetulan mengenai jalan darah si nona. Namun nona itu mengira kalau gerakan itu memang sengaja dilakukan oleh pemuda bloon. Ia anggap pemuda bloon itu memang hendak mempermainkannya. Hektometer, jangan gila-gilaan. Bunuh saja aku daripada engkau bikin malu begini. Bikin malu? Mengapa aku membuat malu kepadamu? Makin heranlah pemuda bloon itu. Jahanam, engkau menutup jalan darah si kulenganku sehingga aku tak dapat bergerak. Mengapa masih berlagak pilon dan perat si darah? Heh, 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 tiba-tiba pemuda bloon tertawa geli, lucu, lucu sekali engkau ini. Menjamah pun tidak, mengapa engkau bilang aku menutup si kulenganmu? Engkau timpuk dengan kerangka pedang, tolol karena geramnya nona itu sampai hampir muntah. Oh, ya, ya sudah, kata pemuda bloon. Sebenarnya ia tak tahu apa sebab kerangka pedang yang mencelak dari tangannya itu dapat menyebabkan si nona tak dapat berkutik. Tapi karena khawatir darah itu marah, terpaksa ia mengiakan saja lalu bagaimana sekarang? Bunuhlah aku teriak walet kuning. Bunuh? Huh, ngeri dong, si bloon mengerenyut dahi, aku tak pernah membunuh. Jangan kan membunuh orang, ayam pun aku ngeri. Suruh apa saja aku mau asal jangan engkau suruh bunuh. Kalau engkau tak mau membunuh, mengapa tak engkau buka jalan darahku yang engkau tutup ini serusi darah? Membuka jalan darahmu. Ya, baiklah, kata bloon tetapi pada lain saat ia cepat berteriak. Hai bagaimana caranya? Di mana jalan darahmu itu? Jangan berlagak pilon jalan darah Jiok Tihiat di lenganku ini, teriak darah yang mengira pemuda bloon itu memang sengaja hendak memperolok dirinya. Sudah beberapa kali ia berusaha menyalurkan tenaga dalam membuka jalan darahnya yang tertutup itu. Tetapi walaupun ia telah berusaha sekuat tenaga namun tetap gagal. Jalan darahnya yang tertutup itu seolah-olah macet. Diam-diam ia makin terkejut dan makin percaya bahwa pemuda yang umpaknya bloon itu ternyata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Bahwa beberapa kali pemuda itu berlagak tak tahu, tentulah sengaja hendak mempermainkan dirinya. Maka karena gram, marah, jengkel, dan putus asa bercampur aduk dalam hati, nona itu menangis. Hai, pemuda bloon melonjak kaget, mengapa engkau menangis? Tetapi nona itu tak mau mempedulikan. Ia pejamkan matah, tak sudi melihatnya. Si bloon makin bingung dan kelabakan. Ia tak tahu apa sebab nona itu tiba-tiba menangis. Dan diperhatikannya pula nona itu masih tetap mengacungkan tangannya kanan ke atas seperti hendak memukul. Dan yang lebih aneh pula, nona itu diam saja tak bergerak. Nona, mengapa engkau? Engkau mengatakan aku menutup jalan darahmu, tetapi aku sungguh tak merasa melakukan hal itu. Sudahlah jangan menangis, katakanlah apa yang engkau hendak suruh aku melakukan. Tetapi si walet kuning sudah keliwat jengkel. Ia tak mau menggubrisnya lagi dan tetap menangis terus. Nona, kalau engkau tak mau berhenti menangis, aku hendak pergi saja mencari otak naga. Engkau jangan pergi kemana-mana dulu, setelah mendapatkan obat itu, aku tentu segera datang ke sini lagi. Serentak nona itu terus membuka matu dan berteriak, Hai, tolol, tunggu. Hendak kemana engkau? Cari otak naga. Bukankah engkau katakan hanya otak naga yang dapat menyembuhkan otaku yang hilang itu? Dada walet kuning benar-benar mau meledak, Ia hanya berolok-olok tetapi ternyata pemuda tolol itu benar-benar percaya. Dan celakanya kalau dia pergi siapa yang akan menolong membuka jalan darahnya yang tertutup itu? Pergi ke Laut Hitam bukan sejam dua jam sehari dua hari atau sebulan DUU bulan, Tetapi mungkin sampai beberapa tahun? Engkau gila teriaknya, Laut Hitam itu jauh sekali, Kalau engkau kesana mungkin sampai setahun dua tahun baru datang ke sini. Dan aku bagaimana? Silahkan engkau pulang dan tiap hari datanglah kemari untuk menengok apakah aku sudah kembali, Kata si bloon seenaknya saja. Hai, tolol, apakah engkau sungguh-sungguh tak tahu teriaknya? Tahu apa? Karena si kulenganku tertutup, aku tak dapat menggerakkan tubuhku. Bloon melonjak seperti terpagut tular, Hai, jadi engkau tak dapat bergerak. Apakah engkau mau jadi patung? Walet kuning benar-benar mau muntah darah karena marahnya mendengar rocehan si bloon yang tak keruan itu, Ya, sudahlah, pergilah engkau biar aku jadi patung di sini. Akhirnya karena jengkel si nona menjerit. Bloon melongot, garuk-garuk kepala dan berseru, Ai, ai serba salah. Ku minta engkau suruh aku melakukan apa, engkau diam saja. Aku pergi, engkau marah-marah. Habis bagaimana? Tetapi nona itu diam saja. Ia pejamkan matu, tak sudi melihat cacongor si bloon. Nona, beritahu kepadaku, bagaimana care untuk membuka jalan darahmu itu er. Walet kuning tetap membisu. Nona, engkau salah faham, bujuk si bloon, aku benar-benar tak mencelakaimu, pun sungguh tak mengerti tentang. Ilmu menutup jalan darah engkau lurus percaya seperti engkau harus percaya pula bahwa aku bukan pembunuh suhumu. Si darah tetap diam. Hai, mengapa diajak bicara diam saja si bloon garuk-garuk kepala, apakah dia benar sudah jadi patung yang tak dapat bicara? Diam-diam diawasinya nona itu. Dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Diam-diam ia mendapat kesan bahwa darah itu cantik. Tetapi ia heran mengapa tangannya mengacung ke atas seperti hendak meninju. Lalu timbul pertanyaan lagi dalam hatinya, apakah yang menyebabkan tangannya terus saja mengacung ke atas itu? Ah, biarlah ku periksanya. Akhirnya ia memutuskan lalu berkisar maju. Didapatinya lengan darah itu tak terluka sama sekali. Aneh, mengapa tak mau menurunkan saja? Ia memberanikan diri untuk memegang lengan si darah, dicobanya untuk menurunkan. Uhuh titik ia mendesus. Mengapa tangan itu kaku sekali? Lepaskan cekalannya lalu mengangkat tangannya sendiri ke atas menirukan gaya nona itu digerak-gerakannya tangannya sendiri turun naik beberapa kali. Katanya, ah, begini mudah sekali, mengapa dia tak mampu? Asal sikunya digerakkan, tangan tentu akan turun. Dengan mendapat pikiran semacam itu, dipegangnya si kulengan darah itu lalu dipijatnya dan Hai, dapat bergerak tanda seru. Tetapi belum habis ia berseru, tiba-tiba tangan si darah bergerak mendorong dadanya. Uh titik bluk, si bloon terdorong jatuh ke tanah. Ternyata pada waktu pergelangan si kulengan nona itu dipijat si bloon serentak terbukalah jalan darahnya yang tertutup. Dan serentak itu juga ia menghantam si bloon sehingga terpelanting jatuh. Hai, aku sudah menolongmu, mengapa engkau malah memukul aku si bloon menegur? Tetapi walet kuning tak peduli. Dengan gemas ia menendang pemuda itu dan menghajarnya. Untuk menghindarkan diri, bloon pun terpaksa berguling-guling di tanah. Tetapi nona itu tak mau memberi ampun lagi. Ia merasa telah dipermainkan maka saat itu ia hendak membalas sepuas-puasnya. Karena berguling-guling di tanah, pakaian pemuda bloon kotor semua, begitu pula kulit mukanya bergurat-gurat lantai batu yang tak rata. Karena sakit lama-kelamaan timbul pikiran si bloon untuk menghentikan amukan darah itu. Pada saat tinjualet kuning melayang, si bloon pun cepat menyambar. Nona itu terkejut, bahkan si bloon sendiri juga. Ia tak kira kalau gerak tangannya begitu cepat sekali di luar kehendaknya. Kret, tangan si nona dapat dicengkeramnya dan menjeritlah darah itu kesakitan, ih. Walet kuning hendak meronta tetapi ia rasakan tenaganya merana. Cengkeiaman si bloon telah melunglaikan sendi-sendi uratnya. Mengapa engkau menghajar aku tegur pemuda bloon itu? Walet kuning tahu bahwa ia berhadapan dargan seorang anak muda yang aneh. Tolol tetapi sakti. Apabila ia berkeras kepala, kemungkinan pemuda itu marah, tentulah akan meremas tangannya. Mati ia tak takut tetapi kematian itu berarti kematian yang sia-sia. Ia tak dapat membalaskan sakit hati suhaunya yang dibunuh pemuda itu. Maka lebih baik untuk. Sementara ia menggunakan siasat lunak, membawanya ke markas agar diadili oleh para tetua partai perkumpulannya. Engkau hendak menghancurkan tanganku lengking si darah menantang. Tidak, sahut si bloon, mana aku mampu. Kalau tidak mengapa engkau memegang tanganku? Cis, tak malu anak laki pegang-pegang tangan anak perempuan, hayo lepaskan bentak walet ku jening. Ya, akanku lepas tetapi bagaimana kalau engkau memukul aku lagi? Hektometer. Maukah engkau berjanji takkan memukul aku? Tanya si bloon. Tergantung pada engkau. Kalau engkau memberi keterangan yang jujur, aku tentu tak marah. Ya, ya, baiklah, si bloon kirang dan segera lepaskan cekalannya. Lalu bertanya, nah sekarang tanialah. Engkau membunuh suhuku tidak? Sungguh. Sungguh mati, nona. Aku berani disumpah. Tetapi yang ada di sini hanya engkau. Punggung suhu tertikam pedang dan kerangka pedang itu berada di tangahmu. Tanganmu pun berlumuran darah. Bagaimana engkau masih berani menyangkal? Mengapa tak berani? Kalau aku membunuh tentu aku mengaku membunuh. Tetapi aku tak merasa melakukan hal. Itu. Aku berada di sini, memegang kerangka pedang dan tanganku berlumuran darah. Itu tak ku ketahui semua. Aku sendiri juga heran tetapi aku tak dapat mengingat apa yang telah terjadi pada diriku. Bahkan namaku dan siapa diriku, aku pun tak tahu. Otaku seperti hilang. Bohong. Serta merta pemuda bloon itu berlutut di hadapan walet kuning. Dengan metu berlinang-linang dan suarat terharu ia berkata, nona manis, kalau engkau kasihan padaku, berilah aku abad agar otaku sembuh. Tetapi kalau engkau tak kasihan, tak apa. Tetapi ku minta engkau mau percaya pada keteranganku. Setidak-tidaknya untuk sementara waktu ini sampai aku sudah sembuh, sudah dapat mengingat segala apa. Maukah melihat wajah si bloon yang cakep dan bersih, timbulah kesan walet kuning bahwa pemuda itu seorang yang jujur. Adakah pemuda itu benar kehilangan daya ingatannya? Sejenak merenung, akhirnya ia memutuskan untuk mengajaknya ke markas perguruannya dan menghadapkan kepada beberapa tokoh yang berwenang. Baik, tetapi engkau harus mauku bawa ke markas perguruanku. Di sana ada beberapa ciampu yang akan memeriksamu. Kalau engkau memang tak bersalah engkau tentu dibebaskan dan aku pun bersedia mengantar engkau mencari otak naga itu. Benar? Ya. Baik, baik, teriak pemuda bloon itu tetapi tiba-tiba ia kerutkan dahi, apakah ciampu itu? Dia manusia atau binatang? Si darah mau marah karena merasa hendak dipermainkan tetapi demi melihat kesungguhan wajah pemuda itu, diam-diam ia kasihan juga. Dari marah ia menjadi geli. Ciampu itu adalah orang tua, dalam kalangan persilatan ialah orang tua yang tinggi ilmu kepandayanya, menerangkan si darah. Oh, desuh si bloon mari kita pergi. Tunggu, seru si darah ketika melihat begitu omong, terus saja si bloon ayunkan langkah, bagaimana dengan mayat suhuku? Ah, ku rasa biar di sini, jangan dipindah-pindah agar memudahkan ciampu-ciampu itu memeriksa keadaannya. Dan suko? Apa itu suko? Tanya si bloon. Eh, engkau ini bagaimana? Sudah hampir satu setengah hari aku berteriak menyebut suko, mengapa engkau belum tahu juga? Itu, ia menuding ke arah Raja Wali Metubiru yang masih menggeletak pingsan. Sukoku ialah engkau seperguruanku, mengerti? Ya, ya, kata si bloon, maksudmu bagaimana dia terluka dan pingsan, harus kita bawa pulang, ya, benar. Lalu siapa yang membawa tanya si darah? Lah siapa ya bloon balas bertanya, bagaimana kalau engkau? Gila desuh walet kuning, aku seorang gadis bagaimana disuruh memanggul seorang anak laki dan lagi aku tentu tak mampu membawanya melompati jurang karang? Mengapa tak dapati, apa engkau mampu? Bloon belum melihat betapa keadaan jurang karang yang memisahkan puncak di situ dengan puncak di seberang. Demi untuk menyenangkan hati si darah ia membusungkan dada, anak laki-laki harus mampu dan tentu bisa melompati jurang. Bagus ruwalet kuning, sekayang engkau panggul sukoku itu dan marilah kita keluar. Kali ini si bloon sangat mendengar kata. Ia mengangkat tubuh Raja Wahmeto biru lalu dipanggulnya. Ia heran mengapa tubuh pemuda yang masih pingsan itu terasa ringan sekali. Tak berapa lama setelah melalui beberapa gunduk karang mereka tiba di sebuah tepi karang yang buntung. Si darah berhenti. Nah, kita harus melompati jurang pemisah ini untuk mencapai tepi karang di seberang, katanya Seraya menunjuk ke karang seberang, kemudian kita menuruni karang itu, melintasi sebuah hutan dan baru tiba di markas perguruanku. Si bloon memandang ke bawah. Demi melihat betapa dalam jurang itu hingga dasarnya sampai tak kelihatan, bloon mendesis kaget, aduh titik ngeri aku. Ngeri? Kenapa tanya walet kuning? Jurang ini ternyata dalam sekali. Kalau jatuh bukankah tubuhku hancur lebur? Benar, sahut si darah, tetapi engkau memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat. Tak mungkin akan terjatuh. Benar titik eh, apakah tamu ilmu meringankan tubuh? Apakah ilmu meringankan tubuh itu? Dalam istilah persilatan ilmu meringankan tubuh itu disebut ginkang. Seorang yang ginkangnya tinggi dapat melayang di udara sampai beberapa meter tingginya. Engkau tentu bisa, bukan? Oh, begitu, kata si bloon, tetapi aku tak bisa. Walet kuning sudah muak mendengar kegilaan si bloon. Ia anggap pemuda itu memang suka berolok-berolok saja tetapi sebenarnya memiliki ilmu kepadayan yang sakti. Maka ia tak mempedulikannya lagi. Sekarang engkau atau aku yang lompat ke sana lebih dulu tanya walet kuning. Tetapi aku tak dapat. Ih titik ngeri, kembali ia mengeluh ketika melongo ke bawah. Kutunggu di seberang sana, walet kuning terus njot tubuhnya melambung ke udara. Dan pada lain kejap, darah itu pun sudah berdiri di tepi puncak yang terpisah 3-4 tombak dari puncak tempat bloon berdiri. Hayo, lekas engkau. Dan jangan lupa panggulah sukoku. Tanda seru-seru si darah. Si bloon terlongong-longong. Bagaimana mungkin ia dapat melintasi jurang yang lebarnya 3-4 tombak? Apalagi disuruh memanggul seorang yang terluka. Aku tidak bisa, nona. Sungguh mati sampai 7 kali aku pun bersedia kalau aku bohong. Aku memang tak mampu. Tanda seru teriak si bloon. Lekas tanda seru teriak walet kuning pula yang sudah tak mau mempedulikan ocewannya. Ia anggap pemuda bloon itu tentu dapat. Tidak balas bloon tak kalah kerasnya. Apakah engkau hendak suruh aku mati di bawah dasar jurang ini? Oh, betapa kejam engkau ini, nona. Walet kuning termenung. Kalau ia memaki, sia-sia saja pemuda bloon itu sudah kebal dimaki. Lebih baik ia cari siasat agar pemuda itu bangkit semangatnya. Hai, bloon, kalau engkau takut, letakkan sukoku di tanah dan pergilah engkau. Walaupun aku seorang anak perempuan tetapi tak sudi kalah dengan anak lelaki semacam engkau. Mentang-mentang berani buka bacot, menepuk dada sebagai. Anak lelaki-lelaki, tetapi nyatanya, cis titik melompati sebuah jurang begini saja tak berberani. Berani berjanji tetapi tak malu menjilat ludah. Ludah siapa yang kujilat teriak bloon. Ludahmu sendiri. Bukankah engkau tadi berjanji mau menggendong sukoku pulang ke markas? Mengapa sekarang nyalimu mengkeret? Hai, anak perempuan, jangan engkau terlalu menghina padaku. Engkau kira aku tak berani melompati jurang ini. Lihatlah saja nanti tiba-tiba bloon berteriak lalu pasang kuda-kuda. Setelah menahan napas ia terus njot kakinya. Mengantar tubuhnya melayang ke udara, melintasi mulut jurang yak mengangah beberapa meter itu. Bloon hanya dirangsang panasnya hati mendengar rejokan walet kuning. Ia tak menyadari bahwa loncatan itu adalah loncatan maut. Apabila gagal, pasti ia akan melayang turun ke dasar jurang yang dalamnya beberapa ratus meter. Uh, ternyata mudah saja, pikirnya ketika melayang di atas mulut jurang. Dan ia tak merasakan suatu beban apa-apa walaupun menggendong tubuh Raja Wali Metubiru yang masih pingsan. Tetapi ketika hampir mencapai tepi karang, tiba-tiba ia menunduk kepala dan, Hai, tolong ia menjerit sekuat-kuatnya dan tubuhnya pun segera meluncur ke bawah jurang. Rasa kejut dan takut yang hebat telah menghentikan darah dalam tubuh anak itu sehingga tubuhnya berat dan meluncur ke bawah. Hai, awas, tubuhmu tentu hancur lebur teriak walet kuning. Teriakan si darah itu membuat bloon gelagapan. Seketika ia kencangkan urat-turat, mengempos semangat dan bergeliatan meronta-ronta, Tubuhnya yang sudah meluncur turun itu melambung ke atas lagi. Dan sekali bloon ayunkan tubuh maka ia pun melayang ke tepi karang, tak berapa jauh dari tempat walet kuning. Ah, walet kuning menghela nafas longgar, mengapa engkau tiba-tiba menjerit lagi? Ai, ngeri sekali melihat jurang yang begitu dalam, kata bloon. Eh, apakah aku masih hidup? Ya, aneh, kata bloon garuk-garuk kepala, mengapa aku dapat melompati jurang yang begitu lebar dengan menggendong orang? Ginkangmu hebat sekali, seru walet kuning. Oh, begitu tanya bloon, mengapa aku tak merasa? Walet kuning tahu makin digubris, pemuda itu maikin menjadi-jadi bloonnya. Maka cepat ia mengajaknya berangkat menuju ke markas perguruan. Berapa jauhnya tanya bloon? Lebih kurang dua tiga puluh li, sahut si darah. Apakah nama perguruanmu? Hei, Asan Pei, siapakah nama gurumu itu tanya bloon pula Kam Sian Hong? Bagus sekali nama itu, sayang orangnya sudah engkau bunuh walet kuning menukas geram. Ah, engkau rupanya tak percaya kalau aku merasa membunuh suhumu. Hektometer, nanti di depan keempat tiang loho Asan Pei baru dapat kita ketahui engkau bohong atau tidak. Siapakah empat tiang loho itu? Manusia atau bukan tanya bloon? Walet kuning geliki metu dan membentak? Jangan kurang ajar. Keempat tiang loho itu adalah empat orang tetua atau tokoh angkatan tua dari Hoa San Pei. Walaupun mereka bukan ketua, tapi kedudukan mereka amat tinggi. Setiap ada persoalan, suhu tentu minta pendapat mereka. Oh, kalau begitu tentu sudah tua renta sekali. Yang paling muda sendiri sudah berumur 80 tahun. Yang tua hampir 100 tahun. Siapa nama mereka tanya bloon? Tertuat bernama Naga Besit Pui Kian. Kedua Garuda Mas Lim Cong. Ketiga ialah beruang Sakti Han Tiong. Dan keempat, Naga Besit Pui Kiat. Uh, seram benar, kata bloon, lalu siapa lagi masih banyak. Tak perlu kusebutkan narma-narmanya dan engkau sendiri. Walet kuning wihang ing, sukumu. Beruang macu biru ongguan, lalu. Engkau tuh kasih darah hang ing. Wan Ong Kiam. Mau tak mau hang ing tertawa juga. Jelai nama itu adalah tulisan pada pedang yang tertancap di punggung suhunya. Wan Ong Kiam itu nama pedang, bukan nama orang, serunya. Habis, aku tak ingat nama ku lagi, mau ku beri nama tanya hang ing. Ya, mau. Bagaimana kalau bloon apa artinya bloon? Bego. Apa artinya bego itu desak si bloon? Goblok, tolol, kok luk seperti engkau. Oh, bagus, bagus. Ya, namaku si bloon sajalah, seru pemuda itu gembira. Hang ing benar-benar seperti dikili-kili hatinya muak-muak geli. Masakan diberi nama bloon malah baik tuh gembira sekali. Engkau tak malu dipanggil bloon tanyanya. Malu? Mengapa harus malu? Nama itu hanya untuk mengenal dan membedakan. Kalau orang menertawakan nama itu, bukanlah salahku. Tetapi salah orang yang memberi. Aku tanya si darah hang ing. Ya, tetapi jangan khawatir. Bloon itu bukan nama yang jahat, bukan pula nama yang jelek. Aku berterima kasih kepadamu untuk pemberian nama itu. Bukankah di dunia ini hanya aku seorang yang mempunyai nama bloon? Saat itu mereka sudah menuruni tanjakan karang dan tengah menjelang melintasi sebuah hutan pohon siong. Sekonyong-konyong muncul tiga jenis binatang. Seekor anjing kuning sebesar anak kebau, seekor monyet hitam dan seekor burung raja wali. Ketiga binatang itu menyongsong bloon. Anjing kuning terus menjelat-jelat kaki bloon. Monyet hitam loncat duduk di atas bahu dan burung raja wali hingga di kepala si bloon. Dan karena sedang mendukung raja wali metu biru Ongguan yang pingsan, terpaksa si bloon memegangi tubuh Ongguan supaya tidak jatuh hingga ia tak dapat berbuat apa-apa ketika ketiga binatang itu menyerbunya. Metu bloon berkecup-kecup. Rasanya ia pernah melihat ketiga binatang itu tetapi ia lupa sama sekali di mana dan kapan pernah berjumpa. Hai, apakah binatang peliharaan mutanya Hang Ing? Bukan, aku tak kenal mereka. Kalau begitu, biarku halaunya agar jangan mengganggumu, seru Hang Ing. Darah itu khawatir si bloon tak tahan diganggu monyet dan burung lalu lepaskan pegangan tangannya. Sukonya tentukan terlepas jatuh. Jangan, biarkan saja koma cepat-cepat si bloon mencegah tetapi terlambat. Hang Ing sudah lebih dulu menghantam si monyet hitam duk. Aduh titik. Bloon menjerit karena bahunya dihantam Hang Ing memang ketika tinju sudah berayun, monyet hitam itu sudah loncat ke udar lalu duduk lagi di bahu si bloon. Tinju Hang Ing mendapat bahu si bloon. Hang Ing terkejut. Ia heran mengapa monyet itu sedemikian gesit gerakannya. Kali ini ia hendak memukul burung Raja Wali yang hinggap di kepala si bloon. Plak titik aduh kembali si bloon menjerit budak perempuan setan, mengapa engkau memukul kepalaku? Hang Ing tertegun sekali. Ia seorang darah yang tinggi ilmu silatnya. Pukulannya itu pun dilancarkan cepat sekali. Tetapi ternyata burung Raja Wali itu pun amat tangkas. Begitu tinju si darah melayang, burung itu segera terbang ke udara dan hinggap pula di atas kepala bloon. Hai, budak perempuan, jangan gila-gilaan kalau memukul kepalaku, sukumu tentu ku lepaskan. Si darah hanya menyeringai. Tanpa berkata apa-apa ia menendang anjing kuning yang selalu melibat kaki si bloon hingga mengganggu jalannya. Plak. Aduh titik. Si bloon menjerit dan rubuh. Anjing kuning lompat ke samping, lutut si bloon termakan tendang Hang Ing dan rubuhlah pemuda itu. Anak perempuan, bloon geleng-geleng kepala, tak jadi saja. Hang Ing tercengang, apa yang tak jadi? Nama itu, ya nama bloon yang engkau berikan kepada kuku kembalikan kepadamu saja. Pakailah sendiri karena ternyata engkau ini seorang gadis yang bloon. Hang Ing tahu apa yang dimaksudkan pemuda itu. Merahlah mukanya. Tiga kali ia menyerang tiga binatang, tetapi selalu luput. Diam-diam ia heran. Sesaat kemudian penasaran. Masakan dia kalah dengan binatang saja. Uh, siapa yang bloon? Aku hendak mengusir binatang yang mengganggumu itu, mengapa engkau marah? Apakah begitu caranya mengusir? Binatang tidak pergi, aku yang menjadi korbanmu. Jangan ngoceh. Lihatku usirnya walet kuning mulai lagi untuk menyerang. Tetapi sejak si bloon jatuh, Raja Wali, keradaan anjing kuning sudah bersatu tegak di samping pemuda itu. Monyet menunggang punggung anjing, burung Raja Wali hinggap di kepala si monyet. Waktu Hang Ing menyerang, ketiga binatang itu pun serempak menyongsong. Anjing menggigit kaki si darah, monyet loncat ke bahu dan Raja Wali menyambar kepala. Ih, Hang Ing terkejut dan loncat menghindar ke samping. Namun ketika binatang itu pun kembali lagi berdiri di samping si bloon. Hang Ing heran, serunya, hai, bloon, binatang itu tentu peliharaanmu. Kalau tidak masakan selalu melekat engkau saja. Dan mereka pun tahu juga berkelahi. Aku sendiri juga heran, seru bloon, aku tak kenal dengan mereka tetapi mengapa mereka menjaga aku tiba-tiba ia berpaling kepada binatang itu. Tegurnya, hai, engkau, aku tak kenal kepada kamu, hayo, enyahlah. Tetapi ketiga binatang itu malah ribut. Anjing menyalak, monyet bercuit-cuit dan Raja Wali pun bersuit nyaring. Seolah-olah tertawa-tawa mendengar si bloon bicara. Pergi tanda seru si bloon bangkit dan berteriak keras mengusir. Tetapi tetap ketiga binatang itu diam saja. Karena jengkel, si bloon menendang ketiga binatang itu hanya menyingkir beberapa langkah saja, tetap tak mau pergi. Demikian tiap kali si bloon memburu, memburu, mereka nyingkir tetapi berhenti lagi. Ku bantu engkau mengusir mereka teriak Hang Ing terus lari hendak menyerang. Tetapi ketiga binatang itu pun serempak menyerang si darah. Kalau si bloon yang menghalau, mereka hanya menyingkir. Tetapi kalau Hang Ing yang mengusir mereka serempak menyerang. Akhirnya karena kewalahan, Hang Ing berseru, sudahlah, jangan hiraukan ketiga binatang itu. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Tak berapa lama merekap pun tiba di sebuah lembah. Sebuah bangunan yang luasnya hampir menduduki seluruh lembah, dipagari dengan dinding batu. Sepintas pandang menyerupai sebuah markas tentara. Begitu Walet Kuning Hang Ing masuk bersama seorang pemuda yang memanggul seorang yang terluka, beberapa anak murid Hoasan Pai segera mengerumuninya. Mereka adalah murid-murid tingkat kedua dan ketiga. Murid tingkat ke-satu hanya lima orang. Iyalah Ang Hin Leong, kedua Ko Seng Tik, ketiga Tian Hui Beng, keempat si Raja Wali Metu Biru Ong Guan dan kelima Walet Kuning Wihong. Mengapa Ong Suko tanya mereka? Lekas bawa Suko ke dalam seru Hang Ing. Berapa murid Hoasan Pai segera menghampiri ke tempat bloon dan mengangkutnya ke dalam. Seorang pemuda baju biru menjurah di hadapan uloon, terima kasih atas pertolongan saudara membawa Suko kami yang terluka. Hai, Gui Sute, engkau salah. Dialah yang melukai Suko teriak Walet Kuning Hang Ing ketika melihat Gui Tik, murid tingkat kedua dari Hoasan Pai mengaturkan terima kasih kepada bloon. Hei Gui Tik yang sedang membungkukan tubuh berhenti setengah jalan dan cepat-cepat menegakkan diri lagi, dia yang melukai Suko. Jagalah baik-baik, jangan sampai dia lolos. Aku hendak memberi laporan kepada keempat tiang lo. Kata Hang Ing terus melesat masuk ke dalam gedung. Mendengar keterangan Hang Ing, beberapa murid Hoasan Pai pun segera maju mengepun bloon. Bloon diam saja. Hektometer, besar sekali nyalimu, bung, berani melukai Suko kami. Tanda seru dengus Gui Tik. Bloon hanya kicup-kicupkan matuh, tetapi tak menjawab. Siapa namamu bentak Gui Tik? Bloon tak mau menjawab, lah mengusap peluh yang membasai mukanya. Tiba-tiba jarinya membentur lubang hidung dan seketika ia pun berbangkis hajing tanda seru. Bangsat Gui Tik tiba-tiba menjerit dan memaki karena hanya terpisah dua-tiga langkah dengan bloon, Gui Tik tertabur cairan ingus dari hidung si bloon. Rupanya kuat sekali semburan hidung bloon itu sehingga Matthew Gui Tik terasa sakit seperti ditabur butir-butir pasir. Gui Tik mencabut pedang dan maju menghampiri lalu mengangkat pedang, bilang, siapa namamu? Bloon mengangkat muka. Saat itu ia menghadap ke barat dan justeru matahari sudah berada di sebelah barat. Karena muka menengadah, lubang hidungnya pun terlimpah sinar matahari. Seketika pula ia berbangkis lagi, hajing. Gui Tik menjerit dan menyurut mundur dua-tiga angkah sambil mendekat mukanya. Melihat itu beberapa murid yang mengepung serentak hendak menyerbu. Tetapi melihat si bloon berdiri tegak sambil menyikapkan kedua tangannya ke dada, murid-murid Hoasan P itu berhenti. Sebagai murid perguruan silat mereka pun pernah mendengar petua suhunya bahwa orang yang memiliki kepandaian tinggi tentu tenang sekali sikapnya. Bloon bersikap tenang karena sudah pasrah asib. Tetapi sikap itu diartikan oleh murid-murid Hoasan P sebagai sikap seorang yang berisi. Apalagi jelas mereka mendengar keterangan dari Hang Iq, bahwa bloonlah yang melukai Raja Wali Metubiru tetapi tetap berani datang ke markas situ. Kalau tidak mempunyai kepandaian sakti masakan dia berani bertindak begitu? Bukankah Hoasan P itu sebuah perguruan silat yang cukup ditakuti dan diindahkan kaum persilatan? Bayar jiwa suku kami teriak gui tik seraya maju hendak menusuk. Jangan sute, tiba-tiba seorang pemuda bertul buh tinggi kurus berseru menjegah, ingat pesan Hang Ing Suci. Kita disuruh menjaga, bukan disuruh menyerangnya. Tetapi dia, dia tidak melarikan diri, tukas pemuda tinggi kurus pula. Maka kita pun harus mengindahkan pesan Hang Ing Suci. Tunggu saja nanti keempat yang loyang membereskannya. Kalau kita bertindak sendiri tentu akan menerima hukuman karena dianggap lancang. Yang berkata itu Li Chong Bun, juga murid Hoasan P tingkat kedua, Su Heng atau kakak seperguruan dari Guitik. Guitik terpaksa menahan diri. Ia tak berani melanggar peringatan sukonya yang memang tepat. Saudara, kata Chong Bun dengan nada ramah kepada Bloon, mengapa saudara melukai suku kami? Apakah urusannya? Bloon tetap membisu. Apakah saudara tak tahu kalau Hoasan P itu sumber pencetak jago-jago silat yang ihai? Bloon masih diam. Apakah kedatangan saudara ke markas Hoasan P ini hendak menyerahkan diri atau hendak menantang kami masih Chong Bun bertanya Sabaj? Bloon diam. Mengapa saudara tak menjawab? Apakah benar-benar saudara memandang rendah kepada murid-murid Hoasan P nada Chong Bun mulai kurang puas? Bloon tak mau bicara. Hektometer, rupanya saudara memang bermaksud begitu. Baik, hayo, cabutlah senjatamu dan mari kita main-main barang beberapa jurus saja. Tantang Chong Bun yang sudah hilang sabarnya. Namun Bloon tetap diam. Paling-paling hanya hidungnya yang menyeringai. Apakah engkau bisu? Bung teriak Chong Bun makin sengit. Bloon tetap diam. Hai, engkau memang bisu. Selaka, mengapa seorang bisu seperti engkau berani melukai murid Hoasan P seru Chong Bun seraya maju menghampiri dan siap hendak memukul. Tetapi sekonyong-konyong dari dalam gedung muncul berpuluh-puluh orang. Chong Bun hentikan tangannya. Empat orang kakek tua berjalan dengan langkah goyang gontai, diiring oleh tiga orang pemuda. Di belakang pemuda itu diiring oleh beberapa puluh murid-murid Hoasan P. Rombongan anak murid Hoasan P yang mengepung segera memberi jalan kepada rombongan kakek tua itu. Keempat kakek tua itu ialah yang disebut empat tiang lo dari Hoasan P. Sedang ketiga pemuda tegap di belakangnya itu ialah Hang Hin Leong, F.C.I. Seng dan Tian Hui Beng, murid tingkat pertama dari Hoasan P dan Su Heng dari Raja Wali Mece Biru serta Walet Kuning. Sedangkan keempat kakek tua itu ialah keempat tiang lo. Yang paling tua sendiri naga besi puiki, lalu beruang sakti Han Tiong, kilin emas limping dan serigala bergigi perak bok jiang. Mereka berhenti di hadapan si bloon. Anak muda, siapakah engkau naga besi puikian yang paling tua mulai menegur? Lo ciampu menanyakan diriku atau namaku bloon balas bertanya dengan menyebut lo ciampu atau orang tua yang terhormat. Dirimu? Diriku? Diriku ya aku ini, sahut bloon seraya menepuk-nepuk dadanya. Jawaban itu membuat sekalian murid Hoal San P gempar. Di hadapan keempat tiang lo, masakan pemuda itu berani bersikap sekurang ajar begitu. Jangan kurang ajar bentak salah seorang dari kakek itu ialah serigala bergigi perak bok jiang lengkau tau siapa yang engkau hadapi ini. Tau, jawab bloon. Siapa seru serigala gigi perak pula? Empat orang kakek tua renta? Jawaban bloon itu disambut dengan suara rang mengeram penuh kemarahan dari murid-murid Hoal San P apabila keempat tiang lo itu mengizinkan, ingin sekali mereka meremuk pemuda kurang ajar. Tau nama kami masih serigala gigi perak melanjutkan pertanyaan. Belum ada tanda-tanda ia marah. Mungkin dia hendak menjaga gengsi sebagai seorang ciampual, tak boleh merendahkan diri berbantah dengan seorang anak muda. Belum, sahut bloon, tau saja baru sekarang masakan sudah kenal namanya, keempat tiang lo terkesiap. Ketahuilah, kami berempat ini adalah tiang lo dari Hoa San P. Oh, sambut bloon tenang-tenang dan yang bertanya kepadamu tadi ialah tiang lo yang peitama ialah naga besi puikian. Tanda petik. Oh, kembali bloon mendesuh kaget. Lalu berseru girang, bagus, sungguh kebetulan sekali. Aku tak pergi jauh-jauh ke laut hitam. Ternyata di sini juga terdapat naga. Sudah tentu keempat tiang lo dan murid-murid Hoa San P terlongong-longong heran. Mereka tak tahu apa sebab anak muda itu tiba-tiba saja begitu girang. Apa katamu tegur serigala gigi perak? Lo cian puang, aku menderita sakit yang aneh aku hilang sehingga aku tak ingat apa-apa lagi. Menurut keterangan anak perempuan yang membawa aku kemari tadi, penyakitku itu hanya dapat disembuhkan dengan makan otak naga. Kalau di sini ada naga besi, bukankah aku dapat meminta otaknya untuk mengobati otakku itu? Jahanam. Berani sekali engkau menghinati yang lo kami tiba-tiba seorang pemuda berteriak terus loncat ke muka hendak menyerang bloon. Hin Leong jangan serigala gigi perak cepat mencegah tindakan Hin Leong murid pertama dari Hoa San P. Dan pemuda itu pun hentikan langkahnya. Otakmu hilang? Bagaimana engkau tahu kalau otakmu hilang tanya serigala gigi perak? Aku tak ingat apa-apa, tak dapat berpikir. Bukankah karena otakku hilang? Serigala gigi perak mendapat kesan bahwa pemuda itu memang tak waras pikirannya. Namun untuk lebih mendapat kepastian, ia harus mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Siapa namamu? Nama dulu atau nama sekarang? Eh, apakah engkau mempunyai dua nama? Tentulah begitu. Siapa namamu yang dulu dan sekarang? Masih serigala gigi perak bersikap sabar. Namaku yang dulu, aku tak ingat lagi. Namaku yang sekarang ialah bloon. Bloon? Siapa yang memberi nama itu? Anak perempuan yang membawaku kemari itul. Oh, dengur serigala gigi perak, engkau merima mendapat nama itu? Ya, nama itu bagus sekali. Rupanya serigala gigi perak menyadari bahwa dia terlalu banyak yang mengajukan pertanyaan. Maka dia pun segera berkata, Bloon, sekarang pui suheng hendak bertanya kepadamu. Engkau harus menjawab yang benar. Ya, sahut bloon. Setelah dipersilahkan serigala gigi perak, maka naga besi puikian mulai mengajukan pertanyaan lagi, Hai, anak muda, engkau dari perguruan mana? Justeru itulah yang hendak ku tanyakan kepada ciampu sekalian, jawab bloon. Bertanya bagaimana naga besi kerutkan kening. Seperti yang telah ku katakan tadi, aku menderita suatu penyakit yang aneh otaku hilang, aku tak ingat apa-apa lagi. Bahkan siapa diriku, namaku asal usulku, aku tak mengerti. Maka aku hendak minta tulung kepada ciampu dan sekalian saudara-saudara di sini untuk memberitahu siapa diriku ini. Aneh, gumam naga besi puikian, kalau engkau tak kenal dirimu sendiri bagaimana orang lain dapat mengenangmu. Bukan begitu, sahut bloon, kemungkinan di antara ciampu dan saudara-saudara di sini pernah melihat aku dan tahu siapakah diriku ini. Hektometer, dengus naga sakti puikian lalu mengeliarkan pandang macu ke arah murid-murid Hoasan Pai. Siapakah di antara kamu yang pernah melihat anak ini? Murid-murid Hoasan Pai mencurahkan pandang maka kepada bloon lalu saling berpandangan dan telengkan kepala kemudian menyatakan tak kenal. Nah, tidak ada murid Hoasan Pai yang kenal padamu. Sekarang engkau harus berusaha untuk mengenal dirimu sendiri seru naga besi puikian. Tidak bisa bantah bloon, sebelum otaku kembali, mana aku bisa mengingat semua peristiwa yang lampau. Ngaco bentak naga besi puikian. Eh, engkau tak percaya. Begini saja, aku membutuhkan bantuanmu. Kalau engkau meluluskan, aku tentu dapat memberi keterangan yang jelas. Bantuan apa? Tadi ciampuoy yang itu, bloon menunjuk kepada serigala gigi perak, mengatakan kalau engkau bergelar naga besi. Aku membutuhkan otak naga untuk menyembuhkan penyakitku itu. Bolehkah aku meminta otak itu dari engkau? Ya, sedikit sajalah sudah cukup. Bangsat, jangan kurang ajar. Hin Leong cepat hendak maju menghajar. Tetapi dicegah oleh naga besi puikian. Ya, akan ku beri. Tetapi lebih dulu engkau harus menerangkan mengapa engkau membunuh Kam Sian Hang Kau Chu, ketua Hoa San Pei naga besi. Aku tak membunuhnya. Bohong. Coba engkau ingat-ingat lagi naga besi puikian. Tidak bisa, aku tidak ingat apa-apa lagi otakku macet. Mungkin aku membunuhnya, mungkin tidak. Bukan mungkin lagi tetapi memang engkau telah membunuhnya. Sarung pedang dan darah di tanganmu itu, bukti yang jelas. Eh, bagaimana engkau tahu? Apakah engkau melihatnya sendiri? Apakah engkau sudah menyaksikan mayat itu? Hang Ing telah memberi laporan kepadaku, kata naga besi puikian. Tetapi pada lain saat ia pun menyadari bahwa sebelum memeriksa mayat Kam Sian Hang, ia memang belum mendapat gambaran jelas dan belum dapat menarik kesimpulan yang tepat. Guitik, Chong Bun, pergi ke Guha dan ambillah jenazah suhumu kemari. Naga besi segera memberi perintah kepada kedua murid tingkat kedua itu. Guitik dan Chong Bun bergegas melakukan perintah. Hektometer, walaupun ku suruh mengangkut jenazah itu kemari tetapi bukan berarti bahwa engkau bebas dari tuduhan. Karena bagaimanapun juga, tetap engkau yang membunuhnya kata naga besi pada bloon. Aneh, aku tak kenal padanya, mengapa aku harus membunuhnya seru bloon? Sudah jelas, engkau tentu hendak merebut rumput liong si jauh yang berumur seribu tahun itu. Rumput yang jarang terdapat di dunia. Tidak. Aku tak tahu rumput apa itu, bagaimana aku hendak merebutnya. Buat apa bantah bloon? Naga besi puikian tertawa mengejek, memang pencuri tentu tak mau mengaku kalau tidak digebuk. Tetapi aku bukan pencuri. Waktu aku bangun kulihat sesosok mayat. Aku sendiri heran mengapa tahu-tahu aku berada di guha itu. Baik, kata naga besi puikian, akan kubuktikan engkau benar mencuri rumput mustika itu atau tidak. Oh, bagus, bagus, engkau bijaksana teriak bloon girang jangan terburu bergirang dulu, seru naga besi, engkau. Dengarkan dulu care yang hendak ku lakukan untuk menguji engkau. Iyalah begini, kalau engkau dapat menahan seranganku sampai tiga jurus, berarti engkau mencuri rumput mustika itu. Kalau tidak dapat menahan serangan mutanya bloon engkau harus mati. Oh, bagus sekali care itu titik eh, tidak, tidak aku rugi, bisa menahan, dianggap pencuri. Kalau tidak bisa, harus mati. Care apa itu teriak bloon tak puas. Care untuk menebus kematian seorang ketua-seorang ketua perguruan silat yang terbunuh secara licik. Tidak adil teriak bloon. Memang seorang pembunuh selalu menuduh hakim tidak adil, naga besi puikian mendengus, tetapi hutang jiwa harus bayar jiwa. Jika engkau dibunuh, engkau masih untung karena jiwa seorang ketua perguruan silat sebesar hoasan P hanya ditukari dengan jiwa seorang pemuda kerucuk. Kalau aku memang yang membunuh, tentu dengan rela ku serahkan jiwaku untuk dibunuh. Tetapi aku tak tahu dan tak ingat apa-apa lagi. Biarlah aku menemukan diriku yang hilang ini lebih dahulu, baru nanti aku akan datang kemari untuk membuat penyelesaian. Hektometer, enak saja engkau omong, dengus naga besi pula, seolah-olah engkau dapat berbuat sekehendak hatimu. Aku merasa tak bersalah, kalaupun bersalah juga aku tak ingat apa-apa lagi. Aku datang kemari bukan hendak menyerahkan diri tetapi hendak mencari pengenal diriku. Karena kamu tak ada yang kenal padaku, percuma aku berada di sini. Aku segera angkat kaki saja, habis berkata bloon terus sayunkan langkah. Hektometer titik hayo, maju biar ku tabas tubuhmu seru anak-anak murid hoasan P yang menghadang jaan, seraya lintangkan senjata. Tiba-tiba serangkum angin tajam bergelombang mendampar punggung si bloon sehingga karena gugup anak itu pun hentakan kaki dan melayangkan tubuhnya ke udara. Beberapa anak murid hoasan P yang hendak menghadang itu, terkejut sekali ketika bloon melayang melampau atas kepala mereka. Tetapi bloon sendiri juga heran mengapa ia rasakan tubuhnya amat ringan sekali. Begitu melayang turun ke tanah, bloon terus hendak melarikan diri tetapi alangkah kejutnya ketika seorang kakek sudah menghadang di hadapan. Dan ketika memandang ke muka ternyata kakek itu adalah beruang sakti hantiong, tiang lo kedua dari hoasan P. Kakek itu digelari beruang sakti karena waktu mudanya seorang yang bertubuh tinggi besar, sekujur tubuhnya penuh bulu lebat. Dan yang istimewa, kedua tangannya lebih panjang dari tangan orang biasa, hingga mencapai lutut. Dengan ciri-ciri itulah maka orang persilatan memberinya gelaran si beruang sakti. Hektometer, monyet, jangan ngimpi engkau dapat melarikan diri di muskakek beruang sakti hantiong. Siapa yang engkau sebut monyet itu? Aku? Uh, apakah aku mirip dengan monyet sahut bloon? Ya, engkau bukan mirip tetapi memang serupa dengan monyet yang kurang ajar dan harus disembelih. Aduh, apakah lociampu ini suka makan daging monyet? Enakkah daging monyet itu? Sejak mendengarkan percakapan si bloon dengan naga besi puikian dan serigala gigi perak tadi, beruang sakti linting sudah mempunyai kesan bahwa pemuda itu memang seorang bloon dan suka bicara yang tak keruan. Maka ia tak mau tarik urat dengan pemuda itu. Jangan banyak mulut sekonyong-konyong beruang sakti ulurkan tangannya yang panjang untuk mengcengkeram dada si bloon. Ah, i ocian ruwe, karena ketakutan si bloon menyurut mundur selangkah dan luputlah cengkeraman tiang loho asan pe itu. Gerak penghindaran yang dilakukan bloon itu sebenarnya karena rasa takut. Tetapi bagi beruang sakti, gerakan anak itu dianggapnya suatu gerak yang luar biasa. Dan memang diam-diam ia terkejut karena anak itu mampu meloloskan diri dari cengkeramannya yang disebut jurus beruang merogoh hati. Suatu ilmu cengkeraman yang hebat dan jaang dapat dihindari oleh tokoh-tokoh persilatan yang pernah bertempur dengan dia. Hektometer, hebat benar kepandayanmu dengus beruang sakti seraya memburu maju dan mencengkeram bahu bloon. Gerakan itu disebut jurus beruang menyambar ikan lele. Menggambarkan seekor beruang yang sesedang berburu ikan dalam sungai. Setiap tampak ikan unjuk diri dalam air, dengan gerak yang cepat, beruang itu tentu menyambarnya. Uhko mebloon terkejut dan condongkan tubuhnya ke bawah untuk menghindar. Tetapi cengkeraman beruang sakti lebih cepat. Apalagi tangannya yang panjang, banyak. Membantunya. Bahu bloon tercengkeraman dan anak itu meringis kesakitan. Sebelum ajal berpantang maut. Demikian pula bloon. Karena ingin melepaskan diri dari cengkeraman besi, tanpa disadari ia gerakan tangan kanannya untuk menghantam tangan orang yang mencengkeram bahu kirinya. Plak titik. Beruang sakti terkejut, ketika tangannya serasa terhantam sebuah paluif besi. Lengannya gemetar dan cengkeramannya pun terlepas. Sebelum melepaskan cengkeramannya, ia mendorong bahu pemuda itu. Uh, uh, mulut bloon mendesuh dan tubuhnya terhuyung-huyung lima enam langkah dan jatuhlah ia terduduk di tanah. Ketika memandang bahu kirinya ternyata, bajunya telah robe, berlubang sebesar cengkeram tangan orang. Beberapa murid Hoasan P. tingkat dua, begitu mengetahui bloon jatuh, cepat mereka loncat hendak meringkusnya. Tetapi timbulah naluri bloon sebagai seorang manusia yang hendak mempertahankan hidup, tiba-tiba merangkum segenggam pasir lalu ditaburkan. Aduh titik, aduh titik. Terdengar jerit pekihkan dari murid-murid Hoasan P. yang hendak meringkusnya ketika muka dan mati mereka tertabur pasir, entah bagaimana, butir-butir pasir yang ditaburkan bloon seperti berubah menjadi percikan besi baja sehingga biji mati mereka seperti pecah dan wajah mereka seperti ditusuki jarum-jarum yang tajam. Sakitnya bukan alang kepalang. Sambil mendekap muka, murid-murid Hoasan P itu serempak mundur beberapa langkah. Jahanam, jangan terlalu menghina murid Hoasan P. Anghin Leong, murid pertama dari mendiang ketua Hoasan P, apungkan tubuh melayang ke hadapan bloon dan membentaknya, hayo, keluarkanlah senjatamu dan mari kita bertanding. Bloon bangun segan-segan dan segan-segan pula ia menjawab, kedatanganku kemari untuk mencari orang yang dapat mengenal diriku. Bukan untuk berkelahi. Kalau engkau mau berkelahi, berkelahilah sendiri. Aku tak dapat berkelahi. Lekas cabut senjatamu bentak Anghin buat apa? Kita bertempur sampai mati tidak? Aku tak mau bertempur dan tak mau mati, sebelum tahu diriku ini siapa. Anghin Leong mendengus, engkau mau bertempur atau tidak, tetap harus bertempur. Engkau mau mati atau tidak, tetap harus mati. Eh, bung, mengapa engkau menpaksa begitu? Apakah engkau anggap aku ini musuhmu? Ya, musuh besar karena engkau berani membunuh suhuku. Tanda seru. Dengan wajah ngotot, Bloon menjawab, tanialah pada. Suhumu, kalau benar aku yang membunuhnya, engkau boleh menebas kepalaku. Tetapi kalau tidak, engkau harus minta maaf kepadaku. Tanda petik. Ngaco bentak Anghin Leong, orang yang sudah mati, bagaimana dapat bicara? Mengapa tidak bisa? Gampang saja kalau engkau mau bicara dengan suhumu. Hektometer, jangan gila-gilaan engkau. Siapa yang gila-gilaan? Kalau engkau sampai tak dapat bicara dengan suhumu, penggalah kepalaku ini, kata Bloon Seraya menjulurkan lehernya ke muka. Tutup bacotmu bentak Anghin Leong memarah engkau mengatakan tak bisa, tetapi aku bilang bisa. Mengapa engkau suruh aku tutup mulut? Coba katakan bagaimana caranya, akhirnya Anghin Leong kewalahan juga. Mudah, Bloon menengadahkan muka, tetapi ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Engkau harus hentikan seranganmu dan jangan menyerang aku lagi. Sejenak merenung akhirnya Anghin Leong mau juga menerimanya. Pikirnya, tak mungkin orang hidup dapat mengajak bicara orang mati. Baik, katakanlah seruhin Leong. Dengarkanlah. Kalau engkau tak dapat mengajak suhumu bicara, itu karena engkau tak menggunakan bahasa orang mati. Bahasa orang mati. Ya, orang mati lain bahasanya dengan orang hidup. Bagaimana aku dapat berbahasa orang mati? Mudah saja bung, kata Bloon dengan bangga. Engkau harus menyusul mati. Bangsat, engkau menipu aku teriak. Hin Leong seraya hendak menyerang dengan pedang. Nanti dulu teriak Bloon seraya julurkan kedua telapak tangan ke muka untuk mencegah. Aku tidak menipu. Memang begitulah caranya. Bukankah engkau belum mencoba? Mengapa bilang kalau aku menipu? Engkau gila. Dengan begitu engkau suruh aku mati? Bukan. Tanda tanya Hin Leong deliki mata. Terserah, bung, sahut Bloon, tetapi aku sudah memberitahukan caranya dan engkau pun sudah menerima syaratnya. Mengapa sekarang engkau hendak ingkar janji? Hin Leong merah mukanya. Ia benar-benar malu karena dapat ditipu melek-melek oleh seorang pemuda Bloon. Lama lu, marah tetapi tak dapat berbuat apa-apa kecuali tegak terlongong-longong seperti patung. Beruang sakti limping, tiang lo kedua dari Hoa San Pei dibikin kejut. Sekarang Ang Hin Leong murid pertama dari perguruan itu pun dibikin mati kutu. Serentak hiruk pikuklah murid-murid Hoa San Pei yang menyaksikan peristiwa itu. Belum pernah markas Hoa San Pei segempar saat itu. Bangsat, makanlah pedangku ini pemuda koseng tik, murid kedua dari Hoa San Pei sering tak loncat menerjang Bloon. Kret, kret dua buah gerak tabasan yang diarahkan ke kepala Bloon. Karena Bloon kaget dan miringkan kepala, hanya berhasil memapas segenggam rambut pada bagian atas jidat dan bagian belakang kepala yang gondrong. Karena kehilangan rambut itu, wajah si Bloon tampak lucu mau tak mau koseng tik geli juga apalagi dasarnya dia memang senang bergurau. Sebelum membunuh, ia hendak menjadikan si Bloon bulan-bulan tertawa. Kret, kret, kret. Rambut bagian atas kepala, kedua alis Bloon terpapas habis. Memang di antara murid-murid Hoa San Pei, sentiklah yang paling hebat memapas alis orang tanpa orang itu terpapas kulitnya. Karena merasa silir, Bloon merabah kepalanya dan astaga. Titik rambut bagian ubun-ubun kepalanya hilang. Merabah alis, pun hilang. Hahaha titik. Terdengar gelap tertawa murid Hoa San Pei menyaksikan perwujudan Bloon itu. Kena rambut bagian atas. Hilang maka kepala Bloon itu seperti memakai kopiah hitam dan atasnya berlubang. Dan karena sepasang alisnya hilang, wajah Bloon benar-benar seperti setan kesiangan titik. Hahaha, ha, koma tiba-tiba Bloon ikut tertawa gelak-gelak sehingga murid-murid Hoa San Pei itu berhenti tertawa karena heran. Mereka ingin tahu mengapa Bloon juga tertawa. Bukankah dia yang dijadikan bahan tertawaan? Sampai pun kau sentik juga hentikan pedangnya dan memandang Bloon. Mengapa engkau tertawa tegur sentik? Entah aku tak tahu, aku hanya ikut tertawa pada kawan-kawanmu itu saja sahut Bloon. Kita tertawa karena melihat wajahmu bukan seperti manusia tetapi seperti setan kesiangan. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Mengapa sentik heran? Rambutku kotor dan banyak kutunya. Ingin cukur tak ada yang mencukur. Sekarang engkau tolongi aku mencukurnya. Bukankah aku harus terima kasih kepadamu? Kosentik terbelalak. Kalau suka, jangan kepala ngetanggung. Cukurlah semua rambutku biar gundul. Hektometer, akan ku jadikan engkau setan gundul seru kosentik serayaki belatkan pedang dan tahu-tahu kepala bioon sudah kelirnis, dan sekarang engkau harus mampus. Hai, jangan tanda seru bloon berteriak kaget ketika leher bajunya dicengkeraman tangan kiri sentik lalu hendak ditusuk dengan pedang. Karena kaget, kaki bloon menendang, wah titik tendangan itu tepat mengenai perut sentik sehingga terlempar beberapa belas meter jauhnya dan rubuh tak sadarkan diri lagi. Bunuh. Bunuh bang sat gundu terdengar hiruk pikuk berpuluh-puluh murid Hoasan Pai seraya menghunus senjata dan mengepung bloon. Keempat tiang loho Asan Pai pun melangkah maju menghampiri bloon. Wajah mereka membesi, matanya berkilat-kilat memancar sinar merah. Sinar yang mengandung darah pembunuhan titik. Terima kasih telah menonton!